Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Dadi Ramadhan. Kita awal dengan berita pertama pemirsa terkait temuan potensi cadangan migas di Provinsi Aceh yang ditaksir mencapai 230 miliar barel atau melebihi cadangan migas milik Arab Saudi berdasarkan informasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Komisi 7 DPR RI berkomitmen untuk mengawal eksplorasi dan eksploitasi potensi migas tersebut. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Aceh, Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu mengatakan, informasi mengenai ditemukannya cadangan migas yang besar di Simelwe, Nangroh, Aceh, Darussalam merupakan kabar positif yang baik untuk ketahanan energi Indonesia. Mengingat hingga saat ini negara kita masih belum berdaulat di sektor energi, khususnya di migas, karena separuh kebutuhan domestik masih didapat melalui impor. Kalau ini betul gitu ya, nanti Aceh ini jadi penghasil migas terbesar. Di Arab Saudi saja pun cuma 205 miliar gitu. Ya, maka ini akan kami bawa ke Jakarta, Komisi 7 akan mendorong ini, karena ini kan baru riset awal ya, perlu tentu riset yang lebih mendalam. Gus Irawan Pasaribu menambahkan, meski kilang gas arun sudah ditutup, Aceh justru memiliki beberapa cadangan gas baru. Sebab selama ini Komisi 7 DPR RI masih terus memperjuangkan dan mendesak agar harga gas di Sumatera Utara khususnya di Aceh dan Medan turun, karena di Medan sendiri banyak industri kecil menengah yang mengalami kebangkrutan akibat mahalnya harga gas. Gas ke Sumut itu didatangkan dari Aceh, tapi ke Aceh itu dari tangguh, dari Papua gasnya. Bayangin ya, berapa sehingga di akhir harganya sangat tinggi. Ya kan, di Medan, di Aceh, gas itu sangat tinggi. Dari Provinsi Aceh, Dwi Ayulastari, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita selanjutnya, Omirsa, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku, DPR RI mendorong PT PLN untuk mengoptimalkan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Tulehu, yang diprediksi akan menghasilkan daya listrik sebanyak 2x10 MW, yang akan memulai beroperasi pada 2019 mendatang. Ditemui dalam rangkaian kunjuan kerja Komisi 7 DPR RI ke lokasi proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Tulehu di Kota Ambon, Provinsi Maluku baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hayron mengatakan, tingkat elektrifikasi di Provinsi Maluku masih sangat rendah, yakni sekitar 78 persen dan terdapatnya 400 desa yang belum teraliri listrik. PLTP Tulehu ini di Ambon ini dikembangkan untuk bisa memenuhi terhadap kebutuhan sumber energi listrik ke depan. Besarannya kurang lebih sekitar 10x2 atau 20 MW lah ke depan. Berbagai potensi pembangkit yang bersumber dari energi primer lainnya harus dikembangkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Catur Sabto-Edi berharap PLTP Tulehu akan mampu menopang pertumbuhan kebutuhan listrik yang akan naik sebanyak 7 persen pada tahun 2018. Menurut Catur, sampai saat ini kebutuhan listrik di Maluku masih ditopang oleh kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant asal Turki yang dikontrak oleh PLN selama 5 tahun. Kalau untuk sekarang, tahun-tahun sekarang aman, tapi kan untuk tahun ke depan itu perlu penambahan. Dan yang sekarang ada itu mahal dari Marine Vessel dan dari PLTD. Nah, kalau ada tambahan dari PLTP ini, kos itu nanti bisa ditekan. Dari Provinsi Maluku, Nanda Oktaviani, TV Air Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Pak Mirsa. Masa musim kemarau 2017 telah membuat sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan. Bencana kekeringan itu bahkan membuat 6 daerah di Jawa Tengah menerapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya Kabupaten Boyolali, Temanggung, Kebumen, Banjar Negara, dan Cilacap. Terkait masalah kekeringan di sebagian kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi 6 DPR RI Endang Sri Karti Handayani mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera mengantisipasi kondisi ini. Untuk itu dirinya melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami kekeringan, seperti pengadaan sumur patek dan prasarana air bersih lainnya. Di sini air yang sangat butuhkan ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya air untuk rumah tangga, air untuk sawah juga termasuk yang aspirasi-aspirasi termasuk revitalisasi rumah ya. Selain memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana air bersih, Endang Sukarti juga ikut meresmikan pasar murah dan turnamen sepak bola dengan tujuan memberikan kesempatan masyarakat Desa Goowo, Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan sembako murah dan menyalurkan hobi masyarakat yang menyukai olahraga sepak bola. Termasuk juga sembako untuk rakyat, itu yang langsung dirasakan oleh rakyat. Karena masa kemarau ya, para petani tidak menghasilkan produksi yang baik ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Dan di udara terakhir pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Penguatan Parlemen menjadi penting untuk memastikan demokrasi di Indonesia makin konsolidatif. Parlemen yang kuat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan presiden yang besar dalam sistem presidensial. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin delegasi Parlemen Indonesia bertemu beberapa pihak dan institusi di kota Washington DC dan New York, Amerika Serikat, tahun baru ini. Pertuan pertama dilakukan dengan Clerk of House Representatif dan beberapa anggota Kongres maupun anggota Parlemen dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Fahri mengatakan Parlemen Amerika Serikat telah berhasil menjalankan sebuah negara demokrasi yang melambangkan kekuatan rakyat. Sehingga lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan pun harus bekerja keras untuk membangun Amerika Serikat ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu kekuatan yang terlihat jelas adalah dengan kemampuan Kongres melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap anggaran negara. Pemerintah datang, minta sekian dikasih sekian. Ditanya dulu untuk apa itu? Enggak dikasih ya sudah, tutup pemerintahnya. Ya kan, di sini ada namanya government shutdown. Kalau Parlemen bersepakat pemerintah ini jangan dikasih uang. Seluruh kantor pemerintah tutup. Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan organisasi Yusindo yang banyak berkiprah di Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Delegasi juga melakukan pembicaraan dengan anggota Parlemen Amerika Serikat Mr. Thomas J. Wickham dan David Price dari Partai Demokrat. Kita berharap apa yang digagas dalam perbincangan antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Amerika Serikat ini akan menginspirasi berbagai kebijakan yang akan kita temukan terutama dalam melakukan regulasi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut posisi DPR. Kita akan kembali ke Indonesia bagaimana memperkuat undang-undang mengenai ke DPR-an yang bersifat internal kemudian bagaimana kita dengan secara detail mengatur kewenangan-kewenangan itu menjadi sebuah transformasi kebijakan yang ada di dalam Parlemen menjalankan fungsi secara check and balance dengan sangat baik. Daya Washington DC, Amerika Serikat, Irfan, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah wartap Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada wartap Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.